Aduh, udah masuk di tahun 2024, pengen dapet cuan nih, tapi bingung dapet cuannya dari mana ya? Eits, jangan bingung-bingung, aku punya solusinya karena aku di video ini mengalui bahas mengenai ide bisnis online di tahun 2024. Kamu pengen tahu? Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Let's get started! Halo guys, balik lagi bareng aku, Rekal Komestik. Di video kali ini, aku mau nge-review suatu aplikasi yang bisa jadi solusi buat kamu yang ingin mendapatkan cuan di tahun 2024. Dan ini adalah aplikasi agen pulsa dan pembayaran online yang super lengkap banget. Langsung aja kali ya, aku spill. Jadi, nama aplikasinya adalah Start Pulsup, guys. Teman-teman bisa langsung aja cek di Playstore kalian, karena aplikasi ini tuh udah di-download sama 100 ribu orang plus-plus. Jadi, pokoknya aplikasi-aplikasi yang aku rekomendasi ini tuh insya Allah udah trusted, guys. Gak usah khawatir, karena memang sudah dipakai banyak orang dan revie-nya juga bisa teman-teman cek di Playstore-nya. Ratingnya udah bagus banget ya, di atas 4 itu udah keren. Dan ada juga keuntungan menggunakan aplikasi si Start Pulsup ini. Apaan tuh? Yang pertama adalah pendaftarannya itu 100% gratis. Jadi, teman-teman tinggal buat akun aja. Dan nanti tinggal login. Nah, jangan lupa nih, nanti ketika daftar, pake kode referral agen Start. Oke? Nanti aku bakal kasih tutorialnya. Yang kedua, ada reward point. Poinnya itu nanti bisa ditukarkan setiap bulan nih, dengan promo-promo dan hadiah menariknya. Yang ketiga, bisa tanpa modal. Misalnya, teman-teman tuh kayak awalnya tuh pengen cari member dulu aja gitu ya. Nah, dari setiap member, teman-teman bakal dapet komisi. Komisi setiap transaksinya, teman-teman bisa tulis aja nih mau dapet berapa di setiap transaksi member kalian. Dan yang terakhir adalah harganya murah dibanding dengan aplikasi lainnya. Teman-teman nanti bisa cek dan aku juga bakal spill. Oke, nggak usah aja yang lebar. Aku langsung aja kasih tau tutorialnya. Check it out! Pertama-tama, teman-teman langsung aja search di Playstore. Nama aplikasinya adalah Star Pulsak. Nah, tinggal diklik aja. Dan di sini yang Star Pulsak yang udah 4,1 dan didownload 100 ribu orang ya. Nah, langsung aja kita buka aplikasinya. Ketika membuka, teman-teman langsung aja login. Pakai nomor HP yang aktif yang mau digunakan untuk jadi ini ya. Di nomor aplikasinya. Nah, oke. Kita tinggal login dan masukin kode referralnya adalah agenstar, guys. Jangan salah ya. A-G-E-N-S-T-A-R. Agenstar. Kita tinggal daftar dan tinggal verifikasi OTP lewat SMS atau WA. Aku lewat WA aja. Masukin nomornya dan masukin info personalnya nih. Nama usahanya mau apa. Aku di sini misalnya usaha pulsa ya. Nah, terus tinggal kita submit aja dan masukin alamat dan buat pin. Oke, kalau misalnya udah, kita disajikan dengan tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi, di sini ada kategori produknya. Mulai dari game, terus paket data, pulsa, lalu notifikasi juga ada. Dan di sini juga produknya lengkap ya. Gak hanya untuk pembayaran itu saja. Tapi bisa juga untuk top up e-wallet dan e-money. Misalnya Gojek, Grab, Shopee Pay, dan lainnya. Ada juga menu riwayat, lalu pelanggan, dan juga berita ya. Langsung aja kita klik isi saldo. Di sini start dari Rp10.000 sampai Rp1.000.000. Tapi aku saranin tuh nominalnya besar aja, guys. Biar nanti kalau ada yang beli pulsa banyak, itu kita punya stok saldo. Aku beli yang Rp100.000 aja, pakai virtual account ke BRI. Di sini ada banyak ya, tinggal dipilih aja. Nah, udah masuk Rp100.000 ya. Kita tinggal pilih aja kira-kira mau beli apa. Nah, FYI, ini ada produk-produknya gitu ya. Untuk di aplikasi ini lengkap banget. Mulai dari Indosafour, XL3, dan lain sebagainya. Pokoknya super lengkap. Harganya juga murah. Oke, lanjut. Di sini misalnya aku mau beli produk e-wallet. Karena aku sering banget pakai Gojek, guys. Nah, jadi langsung aja kita klik yang Gojek. Kita masukin nomor tujuannya yang mau diisi ya, saldo Gojeknya. Kita lihat harganya di sini super murah dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi, pokoknya semakin besar si nominalnya juga terlihat ya. Harganya juga semakin murah. Oke, misalnya di sini aku mau beli saldo GoPay yang Rp50.000. Misalnya aku jual Rp53.000 ya, bebas ya. Disesuaikan aja. Nah, di Rp53.000 ini berarti labanya Rp2.275. Tinggal kita konfirmasi dan bayar. Nah, kita tinggal tunggu aja. Dan dalam hitungan detik, 3, 2, 1, langsung ada, guys. Nah, riwayat suksesnya ya. Di GoPay-nya juga udah ada notifikasi masuk dan ini dia struknya. Nah, valid ya. Jadi, ini bisa juga untuk di-print atau misalnya di-share ke WhatsApp kalian gitu ya. Oke, semudah itu ya, guys ya. Jadi, memang juga sudah berkurang juga nih saldo aku. Awalnya tadi kan Rp100.000. Oke, misalnya aku sekarang beli paket data ya. Di sini paket data trik. Mulai harganya juga beragam ya. Dan ini juga cenderung lebih murah dibandingkan yang lainnya. Nah, misalnya di sini aku mau beli paket data trik yang berapa ya, guys ya? Rp20.000 wali ya. Nah, yang Rp13.000 aja deh. Biar nanti kita bisa beli lagi. Aku jual Rp15.000, jadi ada untung. Tinggal kita lanjutkan. Seperti biasa dan dalam hitungan detik bakal berhasil, guys. Nah, oke. Di sini kalau ada pending nggak usah khawatir. Tunggu dulu berapa detik. Langsung ada notifikasi ya. Jadi, ini sudah masuk paket datanya. Seperti biasa, struknya juga sudah ada. Bisa langsung kita print atau kita share. Nah, ini ya saldo aku juga berkurang. Oh ya, poinnya nih. Poin aku bertambah ya. Jadi, ada dua poin. Oke. Kita coba habisin aja saldo kita. Kita coba isi dana ya. Tadi kan sisanya Rp35.000. Coba kita isi yang Rp35.000 ya. Kita jual misalnya Rp38.000. Modalnya Rp35.000, Rp425.000. Jadi, masih ada laba Rp2.575.000. Oke. Tinggal kita tunggu lagi prosesnya dan dalam hitungan detik langsung sempurna ya. Berhasil ya. Ini dia struknya. Seperti biasa, bisa kita print atau kita share aja ke WA. Saldo aku selanjutnya Rp275.000. Dan dapat Rp3.000. Riwayatnya semuanya sukses guys ya. Jadi, benar-benar terpercaya. Kalau misalnya mau langsung simpan pelanggan, bisa klik aja simpan pelanggan dan nama pelanggannya. Jadi, nanti data pelanggannya itu langsung ditambahkan. Oke. Kita lihat ya. Beneran sukses semua ya. Gak ada yang pending guys. Tiga transaksi dalam beberapa menit langsung bisa ya. Jadi, gak manual-manual tapi semuanya langsung real time. Ini dia data pelanggan kita yang tadi udah kita save ya. Teman-teman juga nanti bisa save secara mudah. Gak usah manual. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman mau nambah member, tinggal klik member. Lalu, tambah nominal markupnya. Itu berapa misalnya ke 250. Dan tinggal bagikan ke kerabat kalian atau ke teman-teman kalian. Yang sekiranya mau diajak jualan pulsa. Atau bisa juga ada kode QR-nya. Nanti tinggal masukin data membernya ya. Beserta identitasnya. Dan nanti bakal dapat rewet bonus setiap ada transaksi dari mereka. So, mudah banget ya pakai aplikasi StarPulsa ini. Jangan lupa dicoba ya guys ya. Nah, gimana guys? Super lengkap, mudah, dan aman ya. Menggunakan aplikasi StarPulsa ini. Jangan lupa langsung aja download it by store sekarang juga. Dan gunakan kode referral agen star ketika ada after. Jangan sampai lupa ya. Teman-teman juga bisa like video ini. Serta share ke teman-teman serta kerabat kalian. Biar menggunakan aplikasi StarPulsa ini. Dan teman-teman bisa juga nanti share. Bisa share juga biar dapat member-member lainnya. Oke? Gitu jadi aku untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu ada saran konten lain untuk review aplikasi lainnya. Boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!